cek cek tes 123 what's up guys gue Arief balik lagi di channel Arief King dan hari ini gue mau cerita atau sharing tentang kemakaian gue bersama oli samping PTT High Speed 2T temen temen ya nah ini oli lumayan ya menurut gue sebuah penyegaran sebuah angin segar temen temen ya dimana biasanya gue pake oli ya itu itu mulu ya yang kita liat itu itu mulu jadi orang cuma pake oli itu ya PTT Challenger yang JASU FD IDEMITSU kemudian ada EVALU PRO EVALU FIJO KASTROL IPON MOTUL itu itu aja gue liat di youtube pun rata rata orang pake oli nya itu itu aja nah kali ini kita akan bahas PTT High Speed 2T temen temen ya High Speed ya bukan PTT Challenger ya temen temen ya bukan itu beda temen temen kayak gitu ini kemarin gue pake lumayan lama ya lumayan jarak tempuhnya lumayan standar lah 300 km an temen temen dan sisanya masih sekitar 700 milian buat yang mau nyicipin dateng aja temen temen gue kasih free free dateng kesini cuma ya jangan banyak banyak 100 mili aja temen temen free kesini gue kasih cicip 100 mili atau 200 mili temen temen kayak gitu sekilas info ya temen temen sekilas info nanti akan gue masukin apa namanya data sheet nya bahwa oli ini jesu fc yang pertama yang kedua material base nya ini sintetik oil temen temen ya oli ini gak kaleng kaleng walaupun harganya hanya 60 ribuan tapi material base nya sudah sintetik oil kemudian disini gak ada tulisannya cuma ntar gue unjukin data sheet nya temen temen ya oli ini ketika posisi dingin gini kental banget temen temen kental banget kalau gak salah itu angka viskositas nya itu 70 poin temen temen 70 poin dan viskositas di temperatur 100 derajatnya itu 9,9 dan itu kental banget temen temen kental banget bagus gak bang kalau ketika kena panas masih kental itu bagus itu bagus temen temen kayak gitu tapi gak semua ya gak semua oli kental berarti dia bagus temen temen gak semua karena gasoli jajaran oli gasoli itu semuanya kental semuanya kental bahkan si gasoli racing itu lebih kental daripada oli 100 ribuan kemarin siapa ya lebih kental daripada CTX temen temen CTX rev 2T itu encer temen temen encer dia gak kental kental banget sama gasoli G1000 itu lebih kental gasoli G1000 kalau kalian mau tau tapi performanya ya oli harga 30 ribu sama oli harga 150an ya jauh temen temen kebanting banget makanya gue punya kesimpulan bahwa kekentalan oli gak selalu berbanding lurus dengan performa oli kayak gitu tapi banyak juga oli yang kental performanya bagus banyak kayak misalnya kastrola 747 moto 800 LRF pro stock kayak gitu mesran OB itu termasuk salah satu oli yang bagus temen temen itu kental tapi bagus cuma yang kental gak bagus juga banyak temen temen kayak gitu ya itu sekilas info dari gue oke kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya temen temen kemudian temen temen untuk pemakaiannya seperti biasanya gue pake dengan 2 selan oli ya temen temen yang pertama selan standar dan selan basah selan standar itu gue hanya pake dengan selan oli dari pompa oli saja temen temen sedangkan untuk selan basah gue pake selan standar plus gue campur di tenggi sebanyak 12 ml per liter bensin temen temen kayak gitu oke kita mulai dari selan standar dulu temen temen ini kemarin ketika gue pake oli ptt high speed ini dengan selan standar ini sebenernya semuanya serba biasa aja temen temen mulai dari tarikan bawahnya biasa aja napasnya pun pendek banget pendek banget terus tarikan atasnya juga gak enak suara mesin pun kasar kalau bisa gue andai-andai ya gue kasih gambaran itu oli ini mungkin setara dengan oli dengan harga 20 ribuan temen temen semisal ketika selan standar loh ya semisal itu gasoli racing atau mungkin evalube hijau dengan selan basah yang biasanya ya terus ada revol ya pokoknya ketika pake selan standar oli ini gak enak kayak gitu ya bukan gak enak ya mungkin serba serba apa ya serba biasa aja kayak gitu temen temen untuk setelan standarnya kemudian ketika gue tambahin 12 ml per liter bensin per talit ke dalam tanki nah ini banyak perubahan temen temen mulai dari tarikan bawahnya jadi lembut responsivenessnya pun meningkat temen temen terus suara mesinnya jadi adem adem banget bukan adem biasa lagi adem banget kemudian tarikan atasnya pun enak lembut dan lumayan responsif temen temen tapi masih tetap kurang kuat kurang kuat ini kalau gue kasih gambaran lagi ya temen temen gue kasih gambaran dengan harga ya mungkin ketika pake selan 12 ml per liter bensin campurannya di tanki itu performanya itu setara dengan oli dengan harga 50 ribuan 50 ribuan jadi masih lebih enak daripada total masih lebih enak daripada gpa x1 dan elf ya cuma mungkin performanya unda undi sama any smokeless any smokeless itu any smokeless dengan setelan standar ya any smokeless dengan setelan standar dan juga si ptt high speed ini dengan setelan basah itu setara 11-12 performanya temen temen kayak gitu untuk asapnya kalian sudah perhatikan sendiri kemarin ya asapnya lumayan konsisten dan bisa dibilang ya lumayan normal lah temen temen sangat-sangat wajar bahkan hampir hampir bisa dibilang tipis banget kemudian temen temen kita akan bahas bagian plus minusnya nih mulai dari kelebihannya dulu aja temen temen ya kelebihannya awal ini ketika pada posisi performa optimal yaitu setelannya setelan basah 12 mili per liter tadi ini kalau kalian mau kasih setelan lebih basah lagi pun lebih bagus temen temen ya kayak gitu nah ini pada saat posisi optimal yang kita nilai ya temen temen ya nah ini tarikannya serba lembut temen temen jadi kalau kalian misalnya mau pakai buat harian itu enak banget enak banget kayak gitu kemudian harganya pun 60 ribuan dapet 1 liter menurut gue masih apa ya worth it lah worth it untuk dibeli kayak gitu kemudian poli ini juga tahan panas kemudian isinya banyak dan oli ini termasuk kental temen temen termasuk kental jadi kalaupun seandainya kalian pakai dengan setelan normal setelan standar kalian udah cukup nah itu oli ini irit banget kayak gitu temen temen kayak gitu ya kemudian untuk kekurangannya kekurangannya oli ini kalau pakai setelan standar ya kalian tahu sendiri ya performanya kalau menurut gue ya ya gue kurang cocok gitu terlalu kurang powerful tapi kalau bagi kalian yang udah nyoba dan cocok ya it's okay temen temen lanjutin aja kemudian oli ini gak pangi temen temen untuk oli dengan harga 60 ribuan dan gak pangi ya itu ya kurang kurang cocok aja menurut gue kemudian oli ini sementara ini ya temen temen yang gue ngeliatin di bengkel-bengkel aksesoris bengkel-bengkel oli pun oli ini belum gue temuin temen temen jadi gue hanya bisa nemuin oli ini di online shop aja temen temen kayak gitu itu beberapa kelebihan dan kekurangannya kemudian untuk perbandingannya seperti gue bilang tadi ya temen temen ketika oli ini posisi setelan standar setelan standar oli ini performanya gak enak dan bisa gue bilang performanya itu setara dengan oli yang harganya 20 ribuan kalau pakai setelan standar semisal 20 ribuan itu kayak gue bilang tadi itu ada evalu hijau disitu ada gas oli racing yang harganya cuma 12 ribu ya dulu ya sekarang 15 ribuan sih ingat gue terus disitu ada juga revol revol jelek banget kemudian ada apa lagi ya lupa gue waktu itu ada beberapa oli yang harganya 20 ribuan kebawah orange tropical ya seingat gue temen temen itu juga sama unda undi terus any smoke ini ini apa ya ini 2t plus nah itu juga unda undi temen temen unda undi mereka ini performanya ketika pakai setelan standar nah kalau pakai setelan basah ya bisa gue bilang oli ini bisa lah bersaing dengan total elf moto 2dx ratio gpa x1 ya sama sama oli oli itulah temen temen ya 50 ribuan kebawah kayak gitu nah tapi kalau dengan apa namanya khusus untuk any smokeless ya oli ini belum bisa lah temen temen belum bisa bikin perbedaan yang jauh gitu loh belum bisa ya mungkin masih lebih enak si any smokeless sedikit cuma kalau sama idemitsu ya idemitsu masih tarikannya jambakannya ya itu lebih kuat idemitsu temen temen lebih kuat idemitsu nah kemudian kita masuk ke bagian kesimpulannya nih temen temen ya kesimpulan dari pemakaian ptt high speed 2t ya temen temen ya ini bisa gue bilang ya secara garis besar perbandingan antara performa dan harganya ini ya 1112 lah temen temen harganya 60 ribuan performanya mungkin setara dengan oli dengan harga 50 ribuan performa puncaknya ya temen temen performa puncaknya itu seharga oli 50 ribuan nah makanya kenapa 50 ribuan karena oli ini gak bisa atau belum bisa ngelewatin performanya oli di atasnya semisal semisal itu 50 ribuan ke atas kan ada misalnya idemitsu ada picoli 2tc1 ada orange racing ada ethnoc supreme supreme ada juga motul motul kejauhan jadi oli ini belum bisa lewatin performanya mereka jadi makanya gue bilang oli ini harganya 60 ribu tapi performanya masih 50 ribuan ke bawah jadi bagi kalian yang mau nyobain menurut gue ya masih cocok lah masih pantas untuk dibeli karena oli ini keraknya tipis terus juga lumayan kental efeknya menjadi irit ya temen temen bukan oli ini kental terus performanya enak enggak menurut gue antara kekentalan oli dengan performa itu memang untuk oli dengan kelas harga yang di atas 200 ribuan itu ada ada kaitannya antara kekentalan oli dengan performa tetapi untuk di bawah 100 ribu gue rasa gak ada sama sekali kayak gitu ya kalau ini kental jadi efeknya untuk pemakaian harian dia irit kayak gitu terus tarikannya pun lembut jadi untuk harian enak banget jadi kalau kalian mau pakai ya silahkan pakai temen temen karena oli ini lumayan enak dan isinya banyak dan lumayan irit untuk harian oke temen temen segini aja review gue bersama ptt highspeed 2t mudah-mudahan bisa membantu kalian yang sedang mencari informasi tentang oli ini thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya selamat menikmati